Bahagia adalah hari ini bukan nanti Asri Zufatmiyati Solehah Institut Bahagia adalah kondisi yang dikejar semua orang dengan berbagai cara dan sarana Yaitu suatu kondisi yang baik dan sejahtera di mana segala hal berjalan sesuai dengan harapan Baik dalam hal pekerjaan, pertemanan, kesehatan, keluarga maupun keuangan Kebanyakan orang memiliki standar kebahagiaan antara lain Bila mendapatkan pekerjaan dengan jabatan yang cukup bergensi Badan sehat tanpa penyakit berat, pertemanan tanpa konflik, keluarga harmonis, kondisi keuangan stabil Atau bahkan memiliki kekayaan yang berlebih Standar seperti itu menyebabkan banyak diantara kita yang merasa bahwa bahagia itu hanya bisa dicapai nanti Bukan saat ini Kita baru akan bahagia jika pikiran sudah tenteran tanpa menghadapi masalah apapun Kapan itu? Nanti Jika harapan-harapan yang kita impikan terwujud menjadi kenyataan Kita menjadi lupa untuk mensyukuri karunia yang sudah kita raih hari ini Karena masih mengharapkan suatu kondisi yang lebih baik di hari esok, di hari nanti Kita pun menunda hari ini untuk bahagia karena merasa belum saatnya bahagia Nanti suatu saat jika semua lebih baik lagi, jika semua berhasil kita raih Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa nanti lebih baik dari hari ini Siapa yang menjamin bahwa semua harapan-harapan kita pasti terwujud nanti Bahagia yang sesungguhnya adalah mensyukuri apa yang sudah kita raih hari ini Meski memang tak semua sesuai harapan Tapi bukankah banyak hal baik yang terwujud meski tanpa kita harapkan? Maka jangan tunda bahagia Karena sesungguhnya bahagia itu adalah bagaimana cara kita menikmati anugerah yang telah kita miliki hari ini Bukan nanti Semoga selalu bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!